Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur marilah kita penjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua Tak lupa solawat serta salam semoga tercurah lipahkan kepada Nabi besar kita Ya'ni Nabi Muhammad SAW Kepada keluarganya, sohabatnya dan semoga sampai kepada kita selaku umat yang diridoinya Amin ya Allah ya Rabbul Alami Momentum 27 Rajab adalah momentum dimana diperingatinya Isrami Raj Nabi Muhammad SAW Begitu luar biasanya kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW Menembus tujuh lapis langit hingga ke Sidratul Muntaha Untuk menerima perintah ibadah spesial dan utama Yakni ibadah sholat Seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat An-Najmu ayat 13-15 yang berbunyi A'udhu Billahi Bina Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Walakadro'ahu nazlatana ukhara Inda sidratil muntaha Indaha jannatul ma'wah Sodaqallahul adim Yang artinya dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain Yaitu di Sidratul Muntaha di dekatnya ada surga tempat tinggal Tak hanya ibadah sholat Nabi Muhammad diberikan kesempatan untuk melihat surga, neraka dan baitul makmur yang menjadi kiblatnya para malaikat Hal ini menjadi bukti bahwa janji Allah benar-benar nyata Lalu bagaimanakah kaitannya dengan kisah kita di zaman ini? Seringkali kita melihat masjid yang mewah Tapi setiap selesai azan kehilangan para jemaah Seringkali kita mendengar ceramah dari tua masjid Tapi yang mendengarkan itu hanya sedikit Tidak Tidak ada yang salah dengan sholat Tidak ada yang salah dengan Islam Yang salah jika kita tidak mengerjakan sholat Sebab sholat adalah tiangnya agama Tidak sholat, Islam akan runtuh Maka dari itu mari kita renungi bersama-sama makna isro miraj ini Dengan membangkitkan semangat untuk rajin sholat dan memperbaiki sholat Memperbaiki sholat disini tidak hanya sekedar menyempurnakan gerakan dan bacaan saja Tetapi juga menyempurnakan niat khusyuk sekaligus menjadikan sholat sebagai kebutuhan dalam hidup Karena dunia ini hanyalah persinggahan Maka sudah semestinya kita menyiapkan bekal yang banyak untuk persiapan di akhirat nanti Demikian pidato ini saya sampaikan Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata Terima kasih atas perhatian para saudara Saya akhiri dengan pantung kilat Merijamu asam kurat Meh kuat serta sehat Munhayang salamat dunia akhirat Ulah poho kanasolah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian para saudara